Barang milik pebalap yang diberikan pada penonton usai gelaran MotoGP Mandalika ternyata tak jadi milik penonton. Barang tersebut dikumpulkan pihak petugas dan juga pihak Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Barang tersebut kini telah berada di bawah Kementerian Keuangan. Rencananya, barang-barang milik pebalap yang berjumlah 11 itu akan dilelang dan dibuka untuk umum. Kini 11 barang itu tersimpan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Mataram. Tim Liputan